Enggak, ilang-ilang 7 hari ya? Enggak, 7 hari juga sih merawat Udah sebulan ini dokter Enggak, ilang-ilang Ngerti gak? Nah, dibilang reversible Dia bilang, oh susah kan Keluannya bicaranya pelo Susah ngomong Dan sebagainya kan Datang ke dokter Dokter, 3 jam yang lalu saya Kok payo kali ngomong dokter Kayak pelo kayak gitu dokter Tapi sekarang gak boleh kembali Kembali ya Kembali, ngerti kok? Reversible, irreversible Kalau kemangnya bisa balik jadi normal Awalnya langannya lumpuh 3 jam yang lalu Sekarang udah gak nunggu lagi Yang mana sindrom? Yang ini lah dong Reversible Awalnya badannya kebuah spon badan Sekarang gak kubah lagi Yang mana sindrom? Ngerti kok kan? Asma, pereka Asma sama pereka Jadi kalau sindrom Reversible Reversible Asma sama pereka Asma sama pereka Kenapa? 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 Asma Asma Bukan rokok kan? Ya Bukan Kenapa jalan lagi Pada Hai Atau, sindrom Batenya apa? Hei Hei Nah ya Reversible sama Reversible Sekarang sebelum kita masuk ke sana kita kesini di sini Reversible dibagi jadi buah lagi Kalau seandainya keluhannya itu bertahan, menghilang kurang dari 24 jam dan lebih dari 24 jam Kurang dari 24 jam, lebih dari 24 jam Jadi kalau dia bilang, dokter sejakkah perlu 3 jam mengalur, tapi sekarang tidak lagi dokter 10 menit yang lalu dokter, sekarang sudah hilang dokter Sejak 2 hari yang lalu dokter Tapi sekarang sudah hilang dokter Lebih dari 24 jam 2 hari yang lalu dokter, tapi sekarang sudah hilang Memang sekarang? Belum lagi mudah sekarang Jadi maksud aku, kau harus bisa bedakan kurang dari 24 jam sama lebih dari 24 jam Ngerti kau? Biasanya yang kurang dari 24 jam itu biasanya berlaku hanya setengah jam Hanya 5 menit, hanya 10 menit Keluangan 3 tidak ada di sini, cuma setengah jam habis itu normal lagi Cuma setengah, cuma 10 menit habis itu normal lagi Ya Kayak anginan pektori stabil kan? Ya, kurang 1 menit Biasanya, tapi secara garis besar kurang dari 24 jam Ngerti kau? Ya Bisa berbeda kan? Nah, apa diagnosolnya? diagnosolnya adalah ini Transient ischemic attack Pernah dengar? Pernah dengar TIA Pernah dengar? Jadi TIA itu adalah gangguan peredaran darah otak yang sifatnya reversible yang terjadi kurang dari 24 jam Ngerti kau? Ya Transient ischemic attack Apa yang terjadi pada TIA? Yang terjadi sama TIA ini? Orang tua tak bisa kena TIA 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 nah kalau dibilangnya dokter kerja di 2 hari yang lalu tapi sekarang lagi dong dokter itu kita sebut sebagai RIN RIN itu singkatnya dari Reversible Ischemic Neurologic Deficit kayaknya perlu terus ya kan hehehe eh kan eh kan eh kekedihah WIM berikan terang 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 TRI tersebut kalau dia lebih dari 24 jam maka dia nansinya apa Sindra? terjadi defisit neurologi, terjadi gangguan neurologi, maksudnya apa gangguan neurologi? ini kita sebut sebagai defisit neurologi keuangan negara sedang defisit defisit kurang jadi Sindra Marine itu ada masalah neurologi yang terjadi gara-gara ischemic ischemic, yang sifatnya reversible siapa kan dia dengan serang ischemic yang sepintas, sebentar saja transit itu transit transit itu kan artinya bentar saja, cuma numpang lewat, sepintas saja itu namanya transit artinya ini serangannya cuma sekedar saja numpang lewat saja, sebentar saja itu namanya transit nah ini defisit neurologi yang reversible nah bedakan dua ini, satu kurang dari 24 jam, satu lebih dari 24 jam lebih dari 24 jam, 24 jam sampai kapan? sampai hari kiamat? kan lebih dari 24 jam juga, sampai ini Sindra sampai 72 jam, 24 sampai 72 jam kenapa? nah seandainya dibilangnya Sindra kad ini berlangsung 2 hari yang lalu, sejak 2 hari yang lalu itu masuk akhir ini tapi dibilangnya ada ini berlangsung 5 hari yang lalu itu dia akan misalnya berubah kalau 5 hari yang lalu, antara 3 hari sampai 7 hari, 72 jam 3 hari kan? sampai 7 hari 3 sampai 7 hari itu namanya Prolong atau Rhin yang menganam jam kenapa ya? dibilangnya seminggu yang lalu dokter sampai sekarang dokter sekarang baru hilang terjadinya seminggu yang lalu, sekarang baru hilang ya dokter itu kita sebut dengan ini Prolong Rhin oke ngerti gak Sindra? ini hilang semuanya Sindra hilang secara sempurna ngerti gak? wih gak perlu kacau gak? perlu lah, gila lah gak perlu ini Sindra ini kayak kalau ngomong prediabetic oooohh bom roto itu tinggal nunggu aja jadi stroke ngerti gak Sindra? ngerti gak? ngerti gak? Reversible 24 jam 24 jam 24 jam 72 jam itu Rhin dari 70 jam 7 hari itu Prolong A per Rhin apa Rhin? yang laluan ini ya apa singkatannya? apa? Rhin ini tuh-tuh-tuh Reversible di sekiru menaruh lagi DBC oke kakak? ii nah itu kalau dia reversible artinya kembali secara sempurna normal lagi Sindra wuuuuhh nah sekarang kita tengok yang ini Sindra yang irreversible artinya keluhannya bertahan sampai hari kiamat kiamat entah? oh iya? kita angin sebalik aja ya yaa kita sebut sebagai irreversible dia usahanya namanya stroke bukan stroke stroke kalau stroke apa? stroke bola stroke apalagi West Bromwich menang tadi malam apaan? kaknya terperlukan West Bromwich kan? hehehe gak cukup gak cukup anong anong stroke namanya kalau dia irreversible gak balik-balik lagi Sindra tapi apa namanya stroke yaa apaan dong? nah sekarang stroke itu dibedakan menjadi dua pernah kau ngosong ngoreci? nah stroke ischemic oke nah kalau dia sindrom strong hemorrhagic atau stroke ischemic cara paling gampang membedakan kedua itu nomor satu jangan kau tengok-tengok-tengok lain awas kolom ketengok-tengok lain oke pertama sindrom yang harus kau cari dulu ini ada atau tidaknya tanda-tanda peningkatan tekanan intracranial ada atau tidaknya peningkatan tekanan intracranial androm yuh tekanan intracranial tekanan yang ada intrah di dalam kranial tulang kranial hukum monrokeli gak omosok 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 hukum monrokeli menyatakan bahwasanya rongga tengkola itu merupakan suatu rongga yang padang yang isinya tidak bisa kau panggil